Kitab Nahum, Pasal 1 Kitab ini ialah tentang penglihatan Nahum dari Elkosh. Inilah pesan yang buruk tentang kota Niniwe. Tuhan marah terhadap Niniwe. Tuhan ialah Allah yang cemburu. Tuhan menghukum orang yang bersalah dan dia sangat marah. Tuhan menghukum musuh-musuhnya dan tetap marah terhadap mereka. Tuhan panjang sabar, tetapi dia juga sangat berkuasa. Tuhan akan menghukum orang yang bersalah. Ia tidak akan membiarkan mereka bebas. Ia akan memakai angin topan dan badai untuk menunjukkan kuasanya. Orang berjalan di atas debu, tetapi dia berjalan di atas awan. Ia akan memarahi laut dan laut menjadi kering. Ia akan mengeringkan semua sungai. Tanah subur basan dan karmel menjadi tandus dan mati. Bunga-bunga di Libanon menjadi layu. Tuhan akan datang dan gunung-gunung akan gemetar ketakutan dan bukit-bukit akan cair. Dia akan datang dan bumi gemetar ketakutan. Bumi dan setiap orang di atasnya akan gemetar ketakutan. Tidak ada yang dapat berdiri terhadap kemarahannya. Dan tidak ada yang dapat bertahan terhadap murkanya. Murkanya membakar seperti api. Batu-batu karang roboh apabila ia datang. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia memelihara orang yang berlindung kepadanya. Tetapi musuhnya akan dibinasakannya. Ia menghanyutkannya seperti banjir serta mengusirnya ke dalam kegelapan. Mengapa kamu membuat rencana melawan Tuhan? Ia akan membawa kehancuran supaya kamu tidak membuat kesulitan lagi. Kamu dibinasakan sama sekali seperti tumpukan duri yang dibakar. Kamu binasa dengan segera seperti jerami yang kering cepat terbakar. Seorang dari Niniwe merencanakan kejahatan menantang Tuhan. Orang itu seorang pengacau. Inilah yang dikatakan Tuhan. Orang Asyur sangat kuat. Mereka mempunyai banyak tentara. Tetapi mereka akan habis. Mereka semua akan binasa. Hai umatku. Aku telah membuat kamu menderita. Tetapi aku tidak lagi membuatmu menderita. Sekarang aku membebaskan kamu dari kuasa Asyur. Aku mematahkan kuk dari lehermu dan memutuskan rantai pengikatmu. Raja Asyur, Tuhan telah menyampaikan perintah ini tentang engkau. Engkau tidak mempunyai keturunan lagi untuk meneruskan namamu. Aku akan melenyapkan berhalamu yang berukir dan patung-patung tembagamu yang ada di rumah dewa-dewamu. Aku sedang mempersiapkan kuburanmu sebab kesudahanmu segera datang. Lihatlah, Hai Yehuda. Dari gunung-gunung datang seorang suruhan membawa kabar baik. Ia memberitakan ada damai sejahtera. Hai Yehuda, rayakanlah hari rayamu. Lakukanlah yang telah kau janjikan. Pengacau tidak ada lagi yang datang menyerang engkau. Mereka semua sudah binasa. Terima kasih telah menonton!